Putri Anne curiga bos haters kerahkan anak buah untuk recokin hidupnya, nyakitin dan hancurin hidup orang. Putri Anne meladeni para haters yang masuk ke dalam siaran langsung TikToknya dengan jawaban-jawaban menohok. Bahkan istri Arya Saloka itu memberikan isyarat ada haters kaya raya yang mengerahkan anak buahnya untuk menghujat Putri Anne. Awalnya, Putri Anne sedang melakukan video siaran langsung di akun TikToknya. Namun, beberapa netizen nampaknya memberikan komentar miring, sehingga Putri Anne menyinggung bos para haters. Ibu satu anak ini mengklaim tahu siapa sosok bos haters tersebut. Namun, Putri Anne memberikan beberapa petunjuk ke para netizen. Dari perkataannya, terlihat jika Putri Anne sudah tahu siapa sosok itu. Kelihatan banget kan, yale, yale. Kamu itu kan cuma anteknya aja. Kamu itu kan enggak banyak tahu, kata Putri Anne, menanggapi salah satu haters. Netizen pun ada yang iseng bertanya soal sosok bos haters yang dimaksud. Apakah sosok tersebut orang yang suka mendongeng? Nggak tahu tuh, dongeng apaan tuh, kata Putri Anne sambil tertawa. Putri Anne juga sempat memberikan ancaman ke bos haters itu. Ia ingin melihat apakah hidup bos haters akan lebih nyaman setelah menghancurkan hidupnya. Bikin masalah, it's okay silahkan. Lihat aja suatu hari nanti, ya hidup lu bakal senyaman apa, seenak apa setelah nyakitin dan ngehancurin hidup orang. Aku mau lihat, kata Putri Anne. Terima kasih telah menonton!